Pemilihan Duta Baca Jadi dengan adanya Duta Baca itu Harapan kami nanti Bisa nih Menarik minat Pemustaka-pemustaka itu datang ke perpustakaan Seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dalam acara UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro Apa kabar si Vika UM Metro Berjumpa lagi dengan Risma Untuk membahas topik-topik Yang selalu berkembang Dan berinovasi untuk kebaikan kita semua Menambah insight Nah kita kan Disini pasti kalau kita Masuk ke podcast UM Metro Pasti bahasanya gak jauh-jauh dari Mahasiswa, kegiatan mahasiswa Fasilitas untuk mahasiswa Atau untuk dosen Dan tenaga pendidiki lainnya Nah si Vika UM Metro Biasanya kan mahasiswa ini Kalau butuh referensi Untuk skripsi, tesis, atau lain sebagainya Kalau tidak Offline mendatangi perpustakaan Kita bisa mengunjungi website-website Penyedia Nah disini kita akan membahas tentang Penyedia offline-nya nih Yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro Bersama narasumber kita Ibu Tri Krisniyanti S.I.PUS Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Baik Mbak Arisma Perkenalkan nama saya Tri Krisniyanti S.I.PUS Saya disini sebagai kepala perpustakaan Alhamdulillah Saya diberikan amanah Dari Bapak Rektor Untuk menjadi kepala perpustakaan Pada tahun 2023 kemarin Jadi baru ya Bu? Ya baru sekali Baru kemarin Bagaimana Bu? Rasanya menjadi bagian dari Kepala perpustakaan nih Bu? Ini merupakan tantangan ya Mbak ya Karena untuk sementara ini kan Selama ini Selama ini kan saya sebagai pustakawan ya Selama 12 tahun Saya diterima di Universitas Muhammadiyah Metro ini Dari tahun 2011 Hingga tahun ini Sekitar kurang lebih 12 tahun Saya di Universitas Muhammadiyah Metro ini Sebagai pustakawan Nah terus tahun 2023 kemarin Saya diberikan amanah yang menurut saya Rumayan berat Tapi harus saya jalani Yaitu sebagai kepala perpustakaan Mohon doanya untuk Agar saya tuh bisa Untuk membangun perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro ini Lebih maju dan berjaya lagi Jadi memang prosesnya panjang ya Untuk sampai posisi ini ya Bu? Ya panjang sekali 12 tahun 12 tahun Nah Kita berbicara tentang Tentang perpustakaan Pasti gak jauh-jauh dari buku nih Bu Nah Dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro sendiri Untuk Pengadaan bukunya ini Prosedurnya seperti apa Bu? Oke Untuk pengadaan buku ya Mbak Jadi pengadaan buku kita ini Termasuknya panjang Jadi pengadaan buku kita Satu tahun itu memang Dilakukan dua kali Di semester satu Semester ganjil dan semester genap Nah setelah itu Dalam proses pengadaan Kami biasanya itu melakukan seleksi Jadi untuk seleksinya itu Kita memberikan Semacam katalog dan formulir itu Untuk dibagikan ke prodi-prodi Semua prodi kami berikan surat Untuk pengadaan bahan pustaka Setelah ini itu juga Kami memberikan katalog-katalognya Apabila Dosen tersebut Melihat katalog Yang kami kirimkan Siapa tahu Ini menunjang nih Dengan pembelajaran Nah bisa memilih disitu Kalau misalkan dari katalog itu tidak ada Bisa mengusulkan Di formulir yang kami sediakan Berarti ketersediaan buku Yang ada di perpustakaan juga Dosen dari program studi itu Berkontribusi ya Bu? Iya berkontribusi sekali Selain itu juga Selain dosen Mahasiswa juga bisa Karena kita juga menyiapkan link Yang ada di web Perpustakaan Universitas Muhammad Diah Metro itu Untuk bisa diisi oleh mahasiswa juga Oh berarti Saya ini kan mahasiswa UM Metro Jadi bisa Bu Diisi link Saran untuk buku ini Diadakan gitu bisa? Sangat bisa sekali Malah itu harapan kami Jadi itu lebih bervariasi Dan itu bisa Lebih tepat Gitu kan Karena kalau misalkan dari mahasiswa ini Oh saya butuh ini Ini Nah itu kadang-kadang kan Malah dosen juga Malah belum tentu Malah menyarankan Kadang-kadang gitu kan Nah kalau misalnya mahasiswa Itu malah menjadi lebih bervariasi Koleksi kita gitu Iya ini informasi baru sih Buat saya Karena beberapa waktu lalu Pernah cari buku Untuk penunjang mata kuliah Gak ada disini Saya harus nyarinya Jauh ke pusda Oh ternyata bisa Bisa Oke Untuk sistem klasifikasi Bukunya sendiri nih Bu Perpustakaan ini Menggunakan klasifikasi Seperti apa? Oke Kalau untuk klasifikasi Ya kami numerik Jadi kita menggunakan Sistem klasifikasi DDC namanya Jadi sistem itu Kita bagi per kelas Jadi kelas kosong-kosong-kosong Tentang karya umum Sampai dengan Sembilan ratus Itu geografi dan sejarah Gitu Jadi nanti Misalkan Buku ini nih Nih kelas ini ya Ini kami Kelas 2X6 2X 200 kan maksudnya Itu masuk ke Agama Gitu Jadi Kelas kosong-kosong itu Karya umum 100 itu Apa-apa-apa gitu Semuanya sudah ada Sudah dikelompokkan Sudah Dengan klasifikasi DDC itu Gitu Semuanya sudah Mempermudah juga Pencarian Penataan Iya Begitu Untuk koleksinya Sendiri nih Bu Perpustakaan UM Metro Itu punya Berapa banyak? Oke Untuk koleksi Yang ada di Perpustakaan Universitas Mumadiyah Metro ini Kami memiliki 11.332 Judul Dan 32.157 Eksemplar Sebanyak itu ya Bu Itu selalu update Setiap tahun Iya Setiap tahun Jadi kita pengadaannya kan Yang saya sebutkan tadi Dua kali Pengadaan dalam satu tahun Semakin bertambah Semakin bertambah Terus nanti Kan ini Setiap tahun Menambah buku Nah terus untuk Buku-buku lamanya Ini gimana Bu Yang sudah gak relate Atau mungkin Dengan perkembangan sekarang Maksud itu Kita Menyiangi buku-buku yang sudah Tidak sesuai dengan Keilmuan yang sekarang Sudah berkembang ya Mbak Jadi buku-bukunya sudah lama Dan tidak Sering dipergunakan Kita siangi Kita masukkan ke gudang Namun masih tetap kita Tayangkan Apabila Ada yang Permintaan Mustaka Yang mencarikan Begitu Masih tetap kita simpan Oke Ini kan kita udah tahu Sebanyak itu 11 ribu sekian judul Terus kita sebagai mahasiswa ini Prosedur peminjamannya Seperti apa Bu? Oke untuk Peminjaman ya Mbak Sebenarnya Peminjaman itu sangat mudah sekali Tapi jarang ada mahasiswa Kadang ada mahasiswa itu Yang berpikirnya Ributlah Mending minta pinjemin aja Gitu kan ya Jadi kalau misalkan Pinjam buku di perpustakaan itu Sebenarnya Mudah sekali tinggal Pemustaka atau mahasiswa itu Datang langsung Ke perpustakaan Memilih buku yang sudah ada di era Apabila mahasiswa itu Belum mengetahui nih Letak bukunya di mana Itu bisa Menggunakan bantuan Opak Opak Itu Yang kami sediakan Untuk menelusuri katalog Buku yang ada di Perpustakaan kita Jadi disitu bisa Dikatikan judulnya Pengarangnya Gitu Nanti disitu setelah di klik Nanti akan muncul nih Letaknya di mana Terus ada Berapa eksemplarnya Gitu kan Kadang-kadang Buku ini ternyata Memang ada di perpustakaan Tapi ternyata Habis dipinjam Gitu Kalau misalkan Yang habis dipinjam Bisa juga dipinjam Cuma dibaca saja Karena kita punya Koleksi tandon Tandon itu Misalkan kita memiliki Tiga Judul nih Misalkan buku ini Tiga eksemplar Tiga eksemplar Nah satu Kita masukkan ke tandon Yang dua Kita masukkan ke Ruang sirkulasi Jadi kalau misalkan Yang disirkulasi sudah habis Masih tetap bisa baca Di bagian tandon Gitu Oke Ini namanya Ada tandon Ada sirkulasi ya bu Nah Untuk UMA Terus sendiri kan Perpustakannya Apakah buka 24 jam Atau Berapa lama bu Oke Kalau untuk Jam buka ya Buka layanan Yaitu dari hari Senin sampai hari Kamis itu Pukul 7.30 Sampai dengan 15.30 Untuk hari Jumat Kita buka Pukul 8 Sampai 11.30 Dan hari Sabtu Minggu Kita libur Kenapa Kita hari Jumat Itu bukanya Agak Lebih siang Karena kita Biasanya pengajian dulu Pengajian Rutin kita Setiap hari Jumat Itu sampai jam 8 Jadi kita Mengikuti pengajian Terlebih dahulu Baru membuka Masya Allah Ini Pengaksesannya kan Dari jam 7 Hingga sore Sebenarnya Nah ini apakah Cuman untuk Mahasiswa UI Metro Atau umum Sebenarnya Kita fokuskan Ke mahasiswa dan Dosen umum Metro ya mbak Tapi karena Memang ada Permintaan Dari luar Kampus Jadi kita juga Menyediakan Tapi Untuk Pemustaka Yang dari luar Kampus Kita cuman Menyediakan Baca di tempat Jadi mereka Juga harus Mendaptar Keperpustakaan Dengan memberikan Apa namanya Data diri Mengisi formulir Memberikan KTP Dan foto Seperti itu Iya sih Jadi Untuk pengunjung umum Cuman bisanya Baca di tempat Baca di tempat Gak bisa pinjem Iya Oke Nah Kalau sudah Baca di tempat Kan pasti Kita membutuhkan Kenyamanan Ibu Saya boleh tahu gak Fasilitas ruang baca Atau ruang diskusi Atau bagaimana sih Fasilitas yang ada Di perpustakaan UI Metro Oke Alhamdulillah Kalau ruangan Sepertinya ya Nyaman Dan bersih Tentunya ya Kalau misalkan kita nyaman Tapi tidak bersih Sepertinya itu Mengganggu juga Iya Jadi untuk Kenyamanannya Sudah nyaman Ber-AC juga Terus Kami juga menyediakan Meja-mejanya itu tuh Bervariasi Ada meja yang bersekat Khusus Untuk Mahasiswa atau pemustaka itu Yang suka Kadang-kadang Pingin privasi Yang tidak mau diganggu Pingin belajarnya Pingin fokus Seperti itu kan Terus Ada juga yang Kelompok mahasiswa itu Yang sukanya belajar Bareng-bareng Lebih santai gitu Kami sediakan juga Meja yang Lesehan gitu Jadi Mahasiswa itu bisa Lebih Apa ya Bisa memilih nih Saya tuh Tipenya yang dimana Gitu Gitu sih Jadi kenyamanan tetap Nomor satu Kenyamanan nomor satu Nah Dari perpustakaan sendiri nih Bu Kan tadi Pelayanannya ini Kita bericaranya Offline terus nih Di tempat Ini ada gak sih Bu pelayanan online Ada Online-nya Jadi bukunya Kita tidak hanya Buku yang ada di perpustakaan Tapi kita juga Mempunyai e-book Bisa diakses Di Ellipse Dan juga Di Perpustakaan Digital Universitas Momodiyah Metro Dan juga Di Smart Library Oh ya Kalau Online sendiri ini kan Kalau disini Offline-nya kan Pasti ngantri nih bu Buku Eh ternyata dipinjem Kalau di Ellipse-nya sendiri ini Apakah juga Punya antrian gitu juga gak bu Sebenarnya Kalau misalkan Antrian itu Semuanya pasti ada ya Tapi kalau misalkan Kalau yang di Apa namanya Di Ellipse itu Kalau misalkan Sudah ada yang Apa namanya Pinjam Itu kan kita Berikan jangka waktu Kalau misalkan Dia belum Mengembalikan Kita bisa langsung Ambil Mengembalikan Nanti bisa Untuk bergantian yang lainnya Oh Tetap Sebenarnya terbatas Tapi lebih mudah lah Efisien Lebih mudah Bisa dijangkau Bisa dijangkau Dimana saja Ya benar Di rumah juga bisa nih Lagi tiduran Apa nih Gitu bisa Bisa-bisa Ini udah hari Minggu Tapi lupa Mau ngejarin skripsi Betul sekali Tapi sebelum Mendaftar Sebelum Apa namanya Peminjaman Peminjaman itu Harus registrasi terlebih dahulu Jadi nanti Mengisi Download dulu Aplikasi yang Saya sebutkan tadi Nanti Dari Pustakawan Baru nanti Disetujui Untuk menjadi Anggota Karena Takutnya ini bukan Mahasiswa kita Seperti apa Tetap ada Administrasinya Tapi kalau untuk Online sendiri Pelayannya 24 jam Per 7 hari Berarti setiap hari Sebenarnya Setiap hari Oke Kalau boleh Saya tahu Di Perpustakan UM Metro Itu ada Koleksi khusus Atau Wah ini dari Zaman dulu nih Ini jadi kerama Di sini Atau gimana Kalau koleksi Khususus ya Sebenarnya Sepertinya Belum ada Tapi kami Mempunyai Koleksi-koleksi Unik nih Seperti Muhammadiyah Kemuhammadiyah Ini termasuk Koleksi unik ya Jadi Tidak semua Universitas itu Memiliki Koleksi-koleksi Muhammadiyah ini Jadi Kami Di sini Di PT Perpustaka Universitas Muhammadiyah Metro ini Merancang Waktu itu Gimana nih Keunikan kita nih Dimana Kita kan di Universitas Muhammadiyah Metro Gimana kalau kita buat Corner Muhammadiyah Gitu kan Nah terbentuklah Corner Muhammadiyah ini Jadi Buku-buku Mengenai ke Muhammadiyah Semua informasi Kemuhammadiyah ada Disitu Gitu Kita doakan bareng-bareng Supaya Pelestarian budaya lokal Tetap bisa Dijalani Bisa diwujudkan Amin 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 Next Oke Ibu Kalau kita tadi Jadi sistemnya itu Mengisi Mengisi persensi Mengisi persensi di perpustakaan Oke Jadi menggunakan kartu Di scan Barcode Nah baru meminjam Kunci locker Nah disitu kan nanti Ada data Statistiknya Misalkan nih Mbak ini Mbak ini Nanti ada Berapa nih Kunjungannya Setiap bulannya Seperti itu Nah itu nanti Dalam satu tahun Terpilihlah 10 orang Yang itu Banyak Yang kami berikan Riwat Seperti itu Boleh tau gak nih Bu rewardnya apa Ini supaya Teman-teman si Vika ini Tau nih Wah ada reward ini Boleh deh kita rajin Ke perpustakaan Nah itu mah Kalau reward itu ya Harus rahasia Reward tuh rahasia Tapi kalau yang Sudah pernah Kami berikan itu Ada semacam buku Kaos Gitu-gitu sih Kalau misalnya Tapi kalau yang Untuk kedepannya Itu masih rahasia Gitu Jadi biar semangat Gitu Oh iya teman-teman Kita rajin datang Rajin datang Tapi jangan lupa Isi absensinya Oh iya Cuman rajin datang aja Gak persensinya Gak tercatat Gini kitanya Iya Rajin-rajin datang Supaya dapet reward Dapet ilmu juga Yang bermanfaat Cuman sekali Nah Kalau berbicara Berkunjung Cari buku gak ada Terus jadi bingung Ini ada Layanan konsultasi Gak bu Ada Layanan konsultasi Selalu ada Jadi kami Pustakawan Universitas Mamadiah Metro Juga staff Kami siap Membantu Pemustaka Kapan saja Dan apa saja Ibu Ibu Saya sendiri kan Pernah beberapa kali Ibu berkunjung Ke perpustakaan UM Metro Nah saya pernah melihat Ada monitor Nah itu Bisa digunakan Umum Atau Hanya untuk Pegawai perpustakaan Yang di bagian sirkulas itu ya Iya Oke Nah itu Sudah kami tulis ya Waktu itu Itu Umum Jadi semua Mahasiswa itu Bisa Mengakses Dan mempergunakan Komputer itu Untuk pembelajaran Dan mencari sumber Informasi Informasi Jadi Jadi siapapun Kalau misalkan Disitu Apa namanya Kosong Bisa Jadi nanti Kalau misalkan Itu kita berikan Tenggang waktu Mbak Jadi nanti Takutnya kan Terlalu antrenya Terlalu panjang Itu nanti Kita berikan Sudah kami berikan Waktu Sekitar 15 menit Untuk Aksesnya Setelah itu Kalau misalkan Sudah ada yang antri Bisa bergantian Tapi kalau misalkan Belum ada yang mau pinjam Bisa dipergunakan lagi Oke berarti Akses internet Dan pelayanan Komputer itu Umum Umum Semuanya bisa Menggunakan Oke Ini biasanya Kalau udah minjam buku Kadang agak bandel nih Agak bandelnya Dalam pengembalian nih Kadang Aduh besok lagi deh Ini udah sore Udah keburu tutup Nah itu sendiri Apakah ada ketentuannya Dalam pengembalian Dan peminjaman Ada mbak Jadi kalau misalkan Ada keterlambatan Kita Ada tertip Administrasi ya Oke Jadi tertip Administrasi Itu kita Berikan Kepada Pemustaka yang terlambat Mengembalikan buku Jadi Ada Dendanya 500 rupiah Per Hari Per buku Gitu Sedangkan Dari kami Perpustakaan itu Memberikan kelonggaran Untuk meminjam buku itu Satu mahasiswa Lima eksemplar Gitu Jadi kalau misalkan Bisa dibayangkan Bisa dibayangkan ya Kalau misalkan Mbaknya Pinjam Buku lima Ternyata terlambat Nah itu bisa dikalkulasi lagi Berapa-berapanya Jadi itulah Salah satu Bukan sebenarnya Bukan kita Mencari keuntungan Karena memang Perpustakaan itu Bukan pencari Keuntungan ya Kita non profit Sebenarnya Tapi Itu sebagai Antisipasi kita Agar buku itu Bisa Dimanfaatkan Bukan hanya Untuk satu orang Jadi bisa dimanfaatkan Lebih banyak orang Seperti itu Masya Allah Ya sih Ibu Takutnya kalau udah Lupa ngembalikan Ngembalikan Jadinya hilang di rumah Kita juga kan yang susah Harus ganti Ini juga ada Regulasinya ya Ibu Penggantian buku hilang Ada Jadi Banyak kejadian Buku hilang ini Malah bukan di tangan Yang asli punya kartu Jadi Kadang Ada juga tuh Banyak Mahasiswa itu Meminjam kartu Temannya Begitu kan Misalkan Mbak dateng nih Dua orang Tolong aku pinjamkan Ini juga ya Nah disitulah Mbak meminjamkan nih Kartu Mbak Berarti Mbak pinjam Satu buku Dan teman Mbak Satu buku Nah disaat Mbak Sudah mengembalikan buku Ternyata teman Mbak ini Pura-pura lupa Atau lupa Saya juga kurang paham ya Untuk Nah seperti itu Jadi Mbak Yang punya kartu Itu yang bertanggung jawab Atas kehilangan buku tersebut Selain itu Apabila buku tersebut itu Terlambat Mbak juga harus Membayarkan dendanya Gitu Jadi kalau misalkan Pun buku itu hilang Buku itu harus diganti Dengan judul yang sama Kalaupun bukunya Yang sama Judul yang sama itu Tidak ada Mbaknya bisa Konsultasi dulu Ke bagian sirkulasi Saya kehilangan buku ini Dan saya ingin mengganti Nanti ada Apa Ada arahan Dari bagian sirkulasi Seperti itu Ini jadinya malah Susah sendiri ya Kalau melakukan Satu kartu Dua orang peminjam Karena kan memang semua Mahasiswa itu Sebenarnya sudah mempunyai Akses ke perpustakaan Iya Jadi disitulah Kesalahannya sih Kadang-kadang Menggampangkan sesuatu Mungkin awalnya Seperti itu Tapi kan memang itu Tidak baik dilakukan Ibu sendiri ada Pesan gak nih Untuk Para mahasiswa UM Metro Yang masih jarang-jarang Mengunjungi perpustakaan UM Metro Oke Pesannya seperti apa nih ya Saya harus Atau ajakan Oh iya Saya selalu mengajak Ikut-ikut Iya saya selalu mengajak Salah satunya ya Mbak ya Agenda kita Yaitu kita ingin Melaksanakan Duta Baca Pemilihan Duta Baca Oh Duta Baca Iya Jadi dengan adanya Duta Baca itu Harapan kami Nanti Bisa nih Menarik minat Pemustaka-pemustaka itu Datang ke perpustakaan Seperti itu Kadang kalau misalkan kita Tidak melibatkan Mahasiswa juga Itu agak susah memang Untuk mengajak Apalagi sekarang Di zaman sekarang ini Semuanya sudah Dipermudah Iya Dipermudah Kadang-kadang juga Mau baca buku Sudah males Di internet semuanya Sudah tersedia Seperti itu kan ya Nah mungkin Ajakan saya Ayo Semuanya Pemustaka Yang ada di Yang ada di Universitas Momadia Metro Ramai-ramai Keperpustakaan Kita Manfaatkan Fasilitas yang sudah ada Kita Kembangkan Kembali Apabila ada Buku-buku yang Kurang Seperti Mbaknya tadi Bisa diusulkan Melalui web Atau bisa diusulkan Melalui Dosen yang Sudah kami Berikan Apa namanya Link-linknya itu Agar Perpustakaan bisa Lebih maju dan berkembang lagi Ya ini ajakan Untuk semuanya ya Kita Manfaatkan lagi Ini kan sudah Disediakan Perpustakaannya Mari kita Manfaatkan Dengan banyaknya Buku tadi 11.000 sekian loh Masa kita Nggak mau baca Menambah ilmu Menambah insight Nah Terima kasih Untuk Sivika UM Metro Terima kasih Untuk Ibu juga Yang telah hadir Di acara ini Kita Akan berjumpa lagi Pada kesempatan-kesempatan Lainnya Saya Arisma Nela Zanati Sampai jumpa Di UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro Bye 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 bye